Intro Hai guys, kali ini di Jumat Horror kita akan membahas salah satu akun TikTok yang menceritakan kisah seram di sebuah gedung teater nah pertama kali video ini di upload oleh tiktoker dengan username jbaybay tapi setelah udah lumayan populer dia ganti nama jadi Theater of the Absolute nah lokasi dimana teater ini sebenarnya tidak diketahui karena Bailey, sang pemilik akun, enggak mau memberitahu dimana lokasinya dan apa nama teaternya dia takut nanti malah jadi viral terus terlalu banyak orang yang berusaha untuk masuk atau menyelinap ke dalam gedung teater di malam hari menurut dia kalau yang tahu tempatnya dimana ya udah tahu aja, enggak perlu dia umumin so ceritanya, Bailey si pemilik akun bekerja sebagai petugas keamanan di gedung teater ini gedung teaternya kayaknya gedung teater yang punya sejarah dan sudah berdiri sejak zaman dulu kelihatan dari desain bangunannya Bailey awalnya enggak ada niatan untuk bikin cerita horor ceritanya suatu malam dia pernah denger suara-suara aneh dan dia iseng untuk merekam kejadian ini karena udah malam, gedung udah tutup, harusnya enggak ada orang jadi sebagai petugas keamanan, Bailey harus mengecek sumber suaranya dari mana apakah ada orang yang menyelunduk atau suaranya berasal dari dunia lain setiap kali melakukan pengecekan sudah menjadi salah satu prosedur untuk semua petugas keamanan merekam kejadian siapa tahu videonya nanti menjadi barang bukti yang penting waktu itu Bailey masuk ke dalam bangunan dan cuma ada beberapa lampu yang menyala dan guys, tiba-tiba dari jendela balkon ada sosok seseorang ini videonya kalian lihat kan? ada sosok pria menggunakan jas yang mengintip dari jendela balkon mukanya juga agak koyak, ya enggak sih? kameranya dimatikan Bailey karena dia kaget dan karena siapa tahu bisa jadi penampakan itu sebenarnya manusia Bailey harus datang ke balkonnya untuk ngecek nah waktu Bailey mengecek, beneran enggak ada siapa-siapa guys Bailey yakin enggak ada yang menyusup masuk jadi apa yang tadi kita lihat bisa jadi salah satu penunggu selain suara bisik-bisik yang sering terdengar suatu hari, Bailey sedang mengecek alat pemadam kebakaran dan tiba-tiba ada suara tepuk tangan Bailey mencoba mencari dari mana sumbernya karena Bailey bukan tim paranormal dia juga bukan ghost adventure bukan orang yang melakukan uji nyali dia cuma seorang petugas yang murni ingin membagikan ceritanya ke TikTok jadi Bailey enggak selalu update tentang kisah-kisah horror dia baru upload video kalau misalnya memang ada hal horor yang terekam di dalam kamera di video selanjutnya, Bailey mendengar suara pintu yang tiba-tiba terbuka tapi enggak ada orang begitu kamera dimatikan, Bailey merasa didorong oleh sesuatu dan guys, tiba-tiba pintu lemari juga ikut terbuka sendiri karena viral, ada banyak banget orang yang berkomentar kenapa masih mau kerja disitu kalau sudah tahu berhantu Bailey bilang, dia butuh kerjaan dan dia suka dengan teater dia juga suka dengan bangunan teater itu kalau berhantu ya, mau bagaimana lagi? ini adalah bagian dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan malam hari pemilik bangunannya sendiri udah tahu banget bangunannya emang berhantu Bailey kerja disini awal Januari tahun 2020 dan sejak awal waktu masih training Bailey udah dikasih tahu selama kerja, pasti bakal ada banyak hal yang diluar nalar mulai dari suara, penampakan makhluk-makhluknya emang suka usil tapi jangan takut karena mereka semua sebenarnya cuma ingin menghibur enggak berusaha untuk menyakiti makanya Bailey ngerasa, yaudahlah jadiin konten TikTok aja sharing is caring Bailey juga bilang dia percaya dengan keberadaan makhluk halus makanya dia enggak mau mengganggu makhluk-makhluk ini cukup direkam, jangan diganggu nah suatu hari, salah satu pengguna TikTok komentar dia menyeru Bailey untuk melakukan uji nyali duduk di dalam bangunan teater jangan bergerak, jangan ngomong apapun cukup direkam aja permintaan ini dikabulkan oleh Bailey lalu terdengarlah suara tepuk tangan tapi bukan suara tepuk tangan penonton tapi tepuk tangan kayak koreografer berikutnya, Bailey mendengar suara piano padahal enggak ada satu orang pun disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada juga karpet yang sering terangkat sendiri padahal gak ada angin gak di apa-apain bener-bener terangkat dengan sendirinya setahun kemudian januari 2021 bailey kembali disuruh untuk melakukan uji nyali siap-siap guys karena videonya bisa bikin kamu shock i'm sure i'm up in the light booth right now and i swear to god i heard somebody clapping and um i looked down on the stage and i thought i saw something but i have not i've been calling down for about a minute and i haven't heard anything and i honestly should have just been filming this whole time i'm sorry i wasn't but there's got to be somebody down here let's go the other way yo these lights were off hello someone in here seriously kalau kalian sadar dari belakang ada penampakan hitam yang langsung bersembunyi sumpah ini merinding sih covid times um hopefully we can get things back open back there's the shop this is backstage can't see it very well but um what look guys holy i'm turning the lights on i'm turning the lights on in this clip we can see a dark frame that quickly ducks behind the door when it thinks it's been spotted now bailey doesn't notice that while he's filming menurut bailey dan pekerja gedung kemungkinan salah satu penunggu bangunan ini bernama lady lenore atau si wanita berbaju kuning yang katanya sering menjaga ruang ganti baju di bawah tanah kemungkinan dulunya lady ini pernah bekerja sebagai penata kostum penampakan lain yang sering terlihat adalah pria berjas yang kita lihat di balkon tepuk tangan koreografer makhluk yang mengangkat lampu mungkin dulunya penata panggung dan penyanyi wanita jadi kalau lampu di ruangan teater dimatikan semuanya sering terdengar suara wanita yang menyanyi malu-malu sekarang ini yang paling seram suatu malam alarm sensor di dalam bangunan tiba-tiba berbunyi dan bailey harus menginvestigasi kenapa bisa alarmnya bunyi apakah ada penyelundup atau tidak dan seperti biasa waktu itu dia ngantuk tengah malam dan memutuskan untuk merekam semuanya sebagai barang bukti dan kalau kalian lihat ada sosok pria dan wanita yang mengintip dari bangku penonton terima kasih telah menonton! just based on what I can tell and they say nothing as he films them the video cuts off and people were amazed startled, confused by what this was bailey explains in the next video though that the minute that he awalnya bailey gak sadar tapi semakin di zoom semakin jelas bailey langsung lari ada juga rekaman saat bailey mendengar suara bisik-bisik nah sekilas bailey gak sadar dia menangkap penampakan coba deh kalian lihat di belakangnya ada sosok yang lewat like in this video how bailey is trying to show us something else that he thinks that he hears or sees when suddenly we see a shadowy figure pass in the background or another rendition of his Q&A ngebut banget kan gak kayak manusia yang jalan tapi beneran kayak melayang sekali lagi bailey menegaskan dia cuman memastikan bahwa apa yang terjadi di dalam bangunan bukan karena ada penyelunduk kalau misalnya pelakunya adalah mahluk lain yaudah biarin aja tinggal lari lanjut ke video berikutnya sekarang alarm sensor lampu yang berbunyi bailey yang mengantuk langsung turun untuk mengecek kenapa alarmnya bisa bunyi tiba-tiba shower menyala dengan sendirinya anyone in here bathroom the shower turns on and sends chills up my spine whoa someone's in here yo it's midnight you phone starts to glitch dan kameranya sempet nge-glitch begitu keluar dari kamar mandi semua pintu sudah terbuka lebar dan semua lampunya menyala padahal awalnya semuanya ditutup dan lampunya mati serem banget gak sih guys apalagi waktu dia buka tirai kayak gua deg-degan takut ada sesuatu disitu nah sejauh ini bailey belum mengupload video lagi mungkin belum ada kejadian yang aneh bailey masih aktif upload video di tiktok tapi bukan video seram video dia cerita soal hobi film seputar kehidupan dan itulah salah satu cerita horor yang ada di tiktok menurut gua cerita ini sangat menarik karena bailey terlihat sangat jujur gak punya motif aneh-aneh kalau viral yaudah alhamdulillah kalau misalnya gak viral juga yaudah dan gua selalu menunggu update selanjutnya siapa tau nanti ada cerita lagi yang terjadi di bangunan teater ini sampai disini dulu jumat horor kita kali ini kalau kalian suka dengan cerita-cerita tiktok lain yang mungkin akan kita bawa ke video ruang gelap silahkan komentar di kolom komentar bawah atau kalau ada cerita horor lain yang kalian pengen kita ceritain tulis aja di kolom komentar bawah atau tinggal email di misteriruanggelap at gmail.com kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya kalian juga bisa follow instagram kita disini dan tiktok gua disini and i'll see you guys very 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 soon lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah nonton video ini yang sudah mendukung ruang gelap dan untuk yang baru mampir salam kenal, welcome to the club i'll see you guys very soon in the next video please 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 stay safe take care and stay alive sub indo by broth3rmax